Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video ini saya akan ajarkan kepada Anda Cara mengatur atau merubah warna lampu led notifikasi Buat Anda yang belum tahu cara mengaktifkan lampu led notifikasi Anda bisa tonton video saya sebelumnya di tandai pojok kanan atas ini ya Dan disini saya menggunakan aplikasi bantuan Yaitu yang bernama Light Manager Setting ya Anda bisa download aplikasi ini di Playstore Oke ini adalah aplikasinya Light Manager 2 LED Settings ya Silakan Anda install pada aplikasi ini dan saya akan percepat untuk video ini Dan jika Anda sudah mendownload pada aplikasinya Silakan langsung saja buka pada aplikasinya Kemudian disini kita dapat mengatur beberapa notifikasi Salah satunya panggilan telpon, SMS, MMS, kemudian Gmail dan sebagainya ya Disini kita dapat merubah warna led notifikasi Sehingga kita mengetahui ketika lampu led notifikasi menyala Kita mengetahui dari mana pesan masuk ya Antara dari Facebook, Whatsapp dan sebagainya Dan disini saya akan contohkan untuk mengatur warna lampu led pada Whatsapp ya Nah jika Anda ingin mengaturnya tanpa aplikasi Karena di Whatsapp sendiri sudah ada fitur untuk mengatur lampu led notifikasi ya Silakan tonton video saya sebelumnya di tandai pojok kanan atas ini Dan kemudian untuk mengaturnya Anda bisa pilih bagian warna Disini kita bisa memilih untuk warna pada notifikasi yang kita inginkan Ada banyak warna yang bisa kita pilih ya Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, muda, ungu, putih, biru, muda Dan warna pilihan yang kita inginkan Kemudian untuk grup juga kita bisa atur lampu led notifikasinya ya Sehingga kita mengetahui dari grup mana pesan masuk Disini kita bisa atur pada lampu led notifikasinya Silakan pilih sesuka Anda saja Dan jangan lupa sebelum mengatur ini semua Kalian perlu mengizinkan pada aplikasi ini Klik tampilkan Kemudian silakan izinkan aplikasi leg manager ya Sebagai akses notifikasi Anda perlu baca ketentuannya maupun tidak Tidak masalah kalian klik saja bagian bolehkan ya Jangan kalian tolak agar aplikasi ini dapat berjalan di ponsel Anda Dengan begitu Anda pun sudah berhasil mengizinkan pada aplikasi light manager ini Untuk merubah lampu led notifikasi di HP Anda Kemudian disini juga kalian bisa mengatur beberapa aplikasi Selain aplikasi Anda juga bisa mengatur led notifikasi pada baterai ya Silakan klik bagian garis 3 kiri atas kemudian klik bagian baterai Nah disini kita dapat menyetting atau merubah warna led notifikasi pada baterai Dan disini ada 3 pilihan ya Kita bakal coba pilih baterai rendah terlebih dahulu Nah disini kita bisa mengatur persentasinya berapa persen baru led notifikasi itu menyala Disini ada pilihan dari mulai 5% dan seterusnya ya Kemudian untuk warnanya juga kita bisa atur ya ketika baterai kita dalam keadaan rendah Kemudian disini juga kita bisa mengatur atau menyeting lainnya Disini kalian atur saja sesuka hati Anda Kemudian selain untuk baterai rendah ada juga mengisi baterai ya Disini kita dapat merubah pada warna pada saat baterai sedang mengisi Nah disini silakan pilih saja warna kesukaan yang Anda inginkan Kemudian yang ketiga ada mengisi baterai penuh ya Disini kalian bisa aktifkan warna sesuka Anda Untuk mengetahui bahwa pengisian baterai Anda penuh tanpa melihat atau mengaktifkan handphone Anda ya Disini saya akan mencoba merubah pada lampu led notifikasinya pada saat mengisi baterai ya Silakan buka pada aplikasi lag manager tadi dan saya akan langsung beralih ke pengaturan pengisian daya baterai Oke dan saya langsung klik saja bagian mengisi baterai dan saya akan mencoba merubah beberapa warna ya Nah disini langsung saja coba klik bagian warna hijau Dan saya akan mencolokkan kabel chargernya Nah disini saya cuk saja langsung dan kita lihat warnanya akan menjadi hijau seperti ini Dan saya akan matikan layarnya Nah disini Anda bisa lihat lampu led notifikasi pengisian daya baterai berubah menjadi warna hijau ya Kemudian kita bakal coba lagi merubah warna lain Saya akan coba merubahnya dengan warna biru Nah maka ketika mengisi baterai akan berubah menjadi warna biru Silakan Anda pilih warna kesukaan Anda ya Untuk membuat semula seperti pada awal Anda tidak perlu panik dan khawatir Silakan pergi ke pengaturan kemudian buka aplikasi Selanjutnya silakan cari aplikasi lag manager atau aplikasi yang barusan kalian download di playstore tadi Untuk menyeting lampu led notifikasi di hp android Anda Selanjutnya klik penyimpanan lalu klik hapus data Selanjutnya Anda juga bisa langsung menghapus pada aplikasi lag manager Dengan begitu lampu led notifikasi di hp android Anda akan semula seperti awal ya Itulah tadi cara mengatur atau merubah led notifikasi pada hp android Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih